Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai juga di Masjid Khutabiyah Ini dia masjidnya tempat Mikot Dan banyak juga jamaah yang Sudah sampai disini Jamaah dari Indonesia Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salat-salatnya, InsyaAllah Di sore ini kita akan Menuju ke Masjid Khutabiyah Untuk melaksanakan Mikot Umroh disana Kemudian Lanjut menuju ke Masjid Khutabiyah Buat teman-teman semuanya yang ingin mengambil Mikot di Khutabiyah, bisa Mengambil taksi atau kendaraan lainnya Harganya variatif Kalau menggunakan taksi Karena sekarang musim haji masih agak Mahal sekitar 100 real Mungkin kalau di luar Musim haji bisa lebih murah Sekitaran 80-an Tapi baiknya menggunakan Taksi biar lebih aman Karena sebelum masuk ke Kembali ke Mekah Ada taftis Ada pemeriksaan Dan biasanya Kalau mobil-mobil yang Ilegal Surat-suratnya Terkadang Tidak lengkap Dan bisa menjadi masalah tersendiri Dan InsyaAllah nanti Sekarang kami tunjukkan Tempat Mikot Yang berada di Khutabiyah Kalau bisa teman-teman juga bisa mencoba semuanya Biar punya pengalaman yang berbeda Sehingga bisa melihat langsung tempat-tempat Mikot yang ada di Kawasan Mekah Mulai dari Tan'im, Ci'rona dan Khutabiyah InsyaAllah sebentar lagi Kita akan sampai di sana Ini kita sekarang masih dalam taksi InsyaAllah nanti akan kami tunjukkan Masjidnya Masjid Oke, Assalamualaikum Alhamdulillah Sampai juga di Masjid Khutabiyah Ini dia masjidnya tempat Mikot Dan banyak juga jamaah yang sepertinya sudah sampai di sini Jamaah dari Indonesia Mereka datang untuk melaksanakan Mikot dari sini Dan hari ini saya ditemani tamu dari Jombang Masjid Masjid Gimana Shay? Alhamdulillah Masjid Masjid Kita Akan melakukan Mikot bersama dari sini Dan buat sahabat semuanya Ini di atas ada tulisannya Masjid Assam Si Al-Futabiyah Ini ada pintu masuk untuk laki-laki Dan Bismillah Sekarang kita akan masuk dulu Sholat dulu Dan kita akan lihat Mikot dari sini Kemudian lanjut kembali lagi Karena taksinya sudah menunggu Masjid Alhamdulillah hari ini udaranya gak terlalu panas ya Udarnya sangat segar sekali Bismillahirrahmanirrahim Masukin dulu sendalanya Bismillah Allah Ya seperti inilah suasana di dalamnya ya Sahabat semuanya Masya Allah Kita akan salat dulu Dua rokaat Kemudian kita akan lihat di sini Dan akan kembali ke Masjidul Karam Oke sahabat semuanya Seperti inilah suasana di dalam Masjid Al-Qudabiyah Tempat ini tentunya Menjadi tempat yang sangat bersejarah Karena Masjid ini dulunya merupakan sebuah nama daerah Qudabiyah Yang dijadikan sebagai Tempat perjanjian Qudabiyah Antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Orang-orang Quresh dari Mekah Di Tahun ke-6 Hijriah Rasulullah bersama para sahabatnya Kurang lebih sekitar 1.200 sahabat yang ikut Menama Rasulullah untuk melaksanakan umroh Namun terpaksa tidak sampai ke Mekah Karena dihalangi oleh orang-orang Quresh Nah karena orang-orang Quresh Mereka mengira bahwa kedakutan Rasul Yaitu pertujuan ingin merangi mereka Padahal tujuannya adalah untuk ibadah Dan disinilah tempat dimana menjadi saksi sejarah Perjanjian kejatan senjata selama 10 tahun Dan insyaallah nanti kita akan sambung lagi ceritanya Sekarang kita akan melakukan sholat dulu disini Kemudian baru niat bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah selesai sudah kita ambil pipa disini Sekarang kita akan kembali menuju ke Masjid Al-Kharam Dengan menggunakan taksi yang sama Taksinya sudah menunggu disana Ini dia taksinya Tadi kita bayar 100 riyal guys Dan ini masjidnya masya Allah Ini adalah masjid yang sangat bersejarah sekali Jadi disinilah dulu rasul bersama para sahabatnya Ini melaksanakan umroh Namun terpaksa harus kembali lagi ke Madinah Dan disini merupakan tempat dimana Orang-orang muslim melakukan perjanjian kuda biaya Bersama orang Orang Gures Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Mendoanya sama semuanya Semoga dilancarkan semuanya Sekarang kita akan kembali lagi Bersama Gus Wildan Menuju ke Maka Alhamdulillah Jadi ini adalah batas tanah kharam Ini ada tandanya tubuh ini Dan Alhamdulillah tadi baru saja melewati checkpoint Ada taftis disini Jadi dekat masjid Khudebiya Alhamdulillah tadi diberi kelancaran Gak diperiksa Jadi lumayan tidak terlalu ketat sepertinya setelah muslim haji ini Tapi meski demikian teman-teman yang mau mengambil mikot disini Usahakan membawa edikatnya Jangan lupa gelang dan lain sebagainya Untuk antisipasi ya Biar semuanya bisa berjalan dengan lancar Dan tadi sangat berbeda sekali suasananya Dengan saat pertama kali saya Mengunjungi tempat tersebut di tahun 2018 Sekarang banyak sekali rumah-rumah yang ada di Samping kanan kirinya Dan semakin rame Berdekatan dengan jalan raya Dan Disampingnya juga berdekatan dengan Cek pemeriksaan Seperti inilah suasana sore Perjalan dari Khudabiyyah Menuju ke Masjid Al-Kharab Masya Allah Alhamdulillah udara hari ini Tidak terlalu panas Justru segar Kanan kirinya Dikelilingi oleh perbukitan yang tandus dan kersang Tetapi ada juga beberapa Tempat yang Terdapat Popohonan yang rindang hijau Masya Allah Alhamdulillah Sekarang sudah mendekat ke Makan Kemandangannya indah banget Di sore hari ini Sonat di Tante Oke semua semuanya Alhamdulillah Sekarang kita sudah sampai di depan Masjid Al-Kharam Dan Masya Allah Suasananya sangat padat sekali Banyak sekali jamaah yang baru saja keluar Melaksanakan sholat makhrib Dan seperti inilah suasananya Masya Allah Sekarang kita Bismillah mau masuk ke Masjid Al-Kharam Untuk memulai Umroh Bersama Gus Nildan Masya Allah Sudah akan sama semuanya Semoga Dilancarkan semuanya Kita coba Habis makhrib masuk ya Dan ternyata suasana yang seperti ini Masya Allah Masya Allah Buat teman-teman Saran kami Baiknya Ketika mau Umroh Masuknya ya Sebelum makhrib Jangan pas mereka keluar Jadi tidak Bentabrakan Dan Jangan sediment Mudkinkaran Bahasa geometrik CES